berdasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Satu lagi yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam permenakar nomor 5 tahun 2023, maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Upahnya bagaimana? Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut. Upahnya tidak mengikuti penyesuaian untuk THR-nya. Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh permenakar nomor 5 tahun 2023. Ini bisa dilihat dalam pasal 12. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, surat edaran ini saya tunjukkan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan juga saya minta kepada para gubernur untuk menyampaikan kepada bupati, wali kota di seluruh provinsi masing-masing. Oleh karena substansi yang dimuat dalam SE ini terkait bidang ketenaga kerjaan, maka tentu saja SE ini juga menjadi acuan bagi kepala dinas di bidang ketenaga kerjaan dalam melaksanakan tugas fungsinya. Melalui SE ini saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, beserta seluruh jajarannya di daerah agar melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempoh kewajiban pembayaran THR keagamaan. Kemudian yang ketiga, membentuk POS Komando Satuan Tugas atau POSKU Satgas Ketenaga Kerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 di masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!